TMMD Rekta 111 Kodim 1202 Singkawang melibatkan 3 matra TNI, darat, laut, dan udara. Masing-masing satuan mengirimkan prajurit terbaiknya, salah satunya Batalion Zenitempur, 6 Satya Dikdaya ikut turunkan anggotanya guna mensukseskan TMMD Rekta 111 Kodim 1202 Singkawang pada sasaran fisik Jalan Rabat Beton di Dusun Bukit Sangge, Desa Setangaujaya. Batalion Zenitempur, 6 Satya Dikdaya mengirimkan anggotanya guna mensukseskan pelaksana TMMD Rekta 111 Kodim 1202 Singkawang. Kemampuan anggota Zipur sudah dikenal dalam segi konstruksi bangunan. Dari satuannya sudah dibekali dengan pelajaran dan dilanjutkan dengan praktek, baik konstruksi tukang batu maupun tukang kayu. Anggota Zipur, 6 Satya Dikdaya yang tergabung dalam Satgas TMMD Rekta 111 tampak semangat dalam bekerja. Tidak peduli dengan sengatan trik matahari, mereka tetap semangat karena membawa nama baik satuannya yang dikenal dengan seni bangunannya. Sirka Muhammad Hendra, salah satu anggota Zipur yang tergabung dalam Satgas TMMD mengatakan, Dengan semangat tugas adalah kehormatan bagi prajurit, tidak ada kata gagal dalam melaksanakan tugas. Apapun tugas yang diperintahkan akan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi salah satu tugas pokok prajurit Zeni adalah konstruksi bangunan, baik batu maupun kayu. Semua prajurit Yon Zipur dibekali pendidikan mengenai pembangunan konstruksi yang didapat dari Pusat Pendidikan Seni Angkatan Darat yang berkedudukan di Bogor. Keahlian dalam bidang konstruksi bangunan sangat dibutuhkan dalam TMMD Rekta 111 Kodim 1202 Singkawang dalam pengerjaan Jalan Rabat Beton di Dusun Bukit Sanggih, Desa Setangau Jaya, Kejamatan seluas Kabupaten Bengkaya. Dan Satgas TMMD Rekta 111 Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infanteri Jondro Edi Wibowo, SSM Han menyampaikan bahwa kerjasama yang baik dan motivasi semangat akan menjadi kunci utama dalam pembangunan desa yang berkembang. Kami anggota Yon Zipur 6, saat ini sedang memasangkan Satgas TMMD yang berada di desa setanggal Kejabatan Sulawas Kabupaten Bengkaya. Kegiatan ini diselenggarkan TMMD oleh Kodim 1202 Singkawang. Di sini kami mendapatkan antusias dari beberapa masyarakat, karena kami bersama-sama membangun jalan untuk kemanunggalan CNI dan rakyat. Kami bangga di sini, karena suatu kehormatan dapat memasang tugas di sini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi warga sekitar untuk kedepannya. Terima kasih. Selain dibekali ilmu berperang, prajurit Zeni juga diberi tambahan keahlian dalam bidang konstruksi pembangunan sesuai dengan motonya, yaitu Yudha Karya Satya Bakti, yang artinya prajurit Zeni selain bertempur juga berbakti melalui pembangunan seperti pada program TMMD ke-111 ini. Tim Liputan melaporkan.